Ini nih, ini aroma yang aku suka ini Aroma kampung Hai, halo, nihao, apa kabar teman youtubeku? Hari ini Taiwan tiba musim dingin ya Kebetulan, stok makanan saya sudah kosong di kulkas Tanam sayur pun semuanya mati karena kedinginan Dan saya akan menyiapkan makan siang seadanya Tadinya mau masak nasi kuning tapi terasa ribet Akhirnya saya masak nasi ketan aja ya Jadi rasanya rasa lemper Oh iya, terima kasih ya buat semua teman-teman saya ya Teman-teman di youtube yang sudah subscribe Dan sudah support channel saya Saya ucapkan banyak terima kasih Karena kalian saya lebih semangat lagi dalam membuat video Terima kasih Dan ini tadi saya ngambil serai ya Saya mau masak nasi ketan aja Soalnya kalau masak sayur biasa itu sudah ada selera Ini tadi saya ngambil di depan sana Ada, eh bukan lengkuas Serai Sama daun pandan Sama kunyit Ini belum saya buang ya Yang jelek ya Ini tanaman serai kalau musim dingin itu Kering kayak gini ya Enggak bagus Ini kunyit pun saya endongkel sedikit aja Tapi gak jadi masak nasi kuning Aku mau masak yang simpel aja Kasih serai sama garam sama santan aja udah Sama itu Apa namanya Ayam Ada ayam Jadi ini ada seperempat dada ayam ya Saya mau gunakan buat campuran nasi Potong tipis Potong tipis aja Seperti ini ya Ini airnya gak mau mati sih Jadinya bising Tapi itu air hujan pun Malah lebih bising ya Potek-potek Bikin itu Bikin vlogku berisik Kalau hujan Ya kalau gak hujan Aku gak bisa bikin vlog Tanam sayur Gak ada di dapur Kalau gak hujan Sudah dibotong kayak gini ya Nanti kita marinit Garam sama Itu aja lada Kita kasih kaldu bubuk Garam Garamnya kurang ya Terus penyedap Sama Merica Udah Bina aja Sudah ada ayam Ini sudah ada potongan itu Bawang merah Ini saya pakai Tiga aja ya Apa dua aja ya Dua aja lah Kebanyakan Kalau tiga Kita pumis Oh iya ini lupa ya Ini ada Tahu kering ya Kita potong-potong Dan ini berasnya kita Tiriskan Ini udah direndam ya Ini adalah 30 menit Ini nanti Ini berasnya udah direndam ya Tapi gak lama ini Ini tiga Tiga gelas Ini kita potong dulu Tahu keringnya ya Ini buat campuran Karena aku sudah bilang Seadanya Adanya tahu Kasih tahu Masa udah sedikit Mas Nah kayak gini ya Kita potong Seperti ini Nanti kita tumis Oke kita tumis dulu Bawang merah Tumis sampai harum Terus Masukkan Ayam Sama Daun Serai Kok ayamnya banyak Sangat Kayaknya Masukkan Tahu Kering Terus Kita tambahkan air Jadi aku kasih air Aku angkat aja ya Aku angkat aja Nanti baru Aku kasih air Ini kalau Kasih air Ayamnya Kayaknya gak enak Terus Jadi ini aja Nanti yang aku kasih air Kasih air Terus kasih santan Buat ngaron itu Nasi Ketamnya ya Oke Ini air santannya Sudah mendidih Masukkan Ini dikaron ya Kalau orang Jawa Ngomongnya ya Ini udah kering ya Airnya udah susut Kita matikan Kompornya Tutup Tutup Kita masukin Daun pandan ya Untuk airnya Biar nanti Aromanya Keluar Wangi Itu Lebih banyak Tutup Pakai itu ya Daun pandan Sedikit Kita Kita didihkan dulu Airnya Sambil menunggu Itu Berasnya Mekar ya Ini ayam Sama Tahu kering Yang sudah Saya Tumis Ini nanti Ayamnya Masukin Terakhir ya Aku mau Tambahin Daun Serai ya Kalau nasinya Sudah Mau mateng Baru Ayamnya Kita Masukkan Nah itu Sudah mendidih Saya Saya Mau Masukin Ini Nasinya Nasi Karun Ini Oh Saya Mau Masukin Batang Di bawah Saari 6 Rod 4 5 6 6 7 7 6 Nah, ini nih aromanya udah keluar nih Aroma santan ini Ini aroma yang aku suka nih Aroma kampung Aroma kampung Ini kalau di kampung tuh aromanya seperti ini ya Yang bikin kita gangen masakan kampung itu disini Aroma dari wanginya santan itu Masih menunggu Ini sudah jam 11.33 Nasiku belum mateng Nenekku masih menunggu ini Jam makan siang Agak telat masaknya Masih menunggu Ini sebetulnya udah mateng ya Cuman aku tanakan sebentar lagi ya Sebentar saya mau masukkan ayam 5 menit lagi kira-kira ya Nah, itu teman-teman hari hujan ya Jadi suaranya itu dari seng itu Mengganggu sekali kalau saya bikin vlog By the way, saya suka dapurku ini Yang terbuka Tapi kalau malam gak berani masak disini ya Itu di luaran hujan Dingin Ini sekitar 9 derajat ya hari ini Taiwan Dan Saya masih menunggu ya Kan gak ada coyo yenci kan Atasnya kan Biasanya kan kalau Dapur ada coyo yenci Itu kan bikin ribet Harus pakai mosuling Tangannya harus pakai sarung tangan Kalau enggak kan tangannya rusak Jadi ini sudah dilap-lap gitu aja Dindingnya sebentar udah bersih Oke, ini saya masukkan ayam ya Tadi saya buru-buru masukkan ayam Jadi gak sempat dari awal ya Karena sepertinya Airnya sudah kering Gak apa-apa Ini ayamnya pun sudah masak pun Jadi kita gaulkan saja sudah cukup Ini belum aku matikan Masih ada api kecil Karena kalau ayamnya terlalu Kematangan Keras Sebentar ya Aku mau ucip Ucip sebentar Nih Ini pulen banget ini Uh Wangi banget Wangi santan Mak-mak doyan makan Oke Itu sudah matang Saya mau odol-odol di dalam aja ya Karena dulu lah Bising Oke Tunggu Wah Enggak kelihatan yuk Gelap yuk Kita Kodol masukin disini ya Kodol Ayam nah ini sudah mateng seperti ini ya ini sudah plating tidak usah plating yang bagus-bagus yang penting rasanya ya rasanya itu lemper banget bedanya ini tidak dibungkus sama daun oke time to take lunch oke aku mau makan dulu ya disini nenek sudah makan nah ini makan terima kasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe, and comment see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye terima kasih miss you terima kasih